Puluhan los pedagang di Pasar Semar Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, disegel oleh pemerintah daerah karena tidak memenuhi target pembayaran atau PAD. Satu persatu los pasar semar yang berada di kota Pasangkayu disegel pemerintah daerah dengan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja Pasangkayu. Pedagang tampak pasrah melihat los pasar jualan mereka disegel karena menurut Pemda, penghutan pajak atau retribusi pasar tidak memenuhi target pendapatan pemerintah yang telah ditentukan. Penyegelan dilakukan langsung oleh Dinas Koparindak Pasangkayu yang dikawal langsung puluhan anggota Satpol PP. Penyegelan terpaksa dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan retribusi pasar tidak memenuhi target PAD yang ditetapkan pemerintah sebanyak Rp300 juta per tahun. Selain itu, sejumlah pedagang juga enggan membayar retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kabit Perdagangan, Hairun Basit, mengatakan, Penyegelan terpaksa dilakukan karena los tersebut banyak yang tertutup atau tidak digunakan warga pasar. Sementara itu, penyegelan ini merupakan langkah di Sekoparindak Pasangkayu untuk mengajak kembali para pedagang yang berjualan di luar pasar semar Pasangkayu untuk mengisi los tersebut. Sehingga los pasar yang sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh para pedagang dapat dimanfaatkan pedagang lain untuk meramaikan pasar semar Pasangkayu. Pasangkayu yang berjualan di luar pasar yang dulunya tidak sama sekali, tidak sama sekali, apa namanya, pemerintah dan beberapa tahun kemudian. Kemudian juga ini pasar kan banyak yang tertutup. Kita usahakan bagaimana kita ingin bisa pasti semua, apa terbuka semua. Kita buka semua dan yang terbuka bisa kita, masyarakat kita yang pernah pedagang, kita yang pernah tempat, kita masukkan semua di situ. Itu kegiatan laporan tibar. Sementara itu, di Sekoparindak Pasangkayu akan kembali menyeleksi pedagang yang bersedia mengisi los yang tersegel tersebut dan akan membuka kembali segel los setelah calon penghuni los menerima persyaratan dan aturan pemerintah daerah khususnya bersedia membayar yuran atau retribusi pasar. Ilham Jurnal TV mewartakan. Terima kasih.